Dolewak, dolewak, dolewak Tris, Lance, Percy, bawain Yes, my lord Saat ini kalian berada di paru-paru kanan Aku ingin kalian menjajah desa-desa terdekat Dan merubahnya menjadi lingkungan tumor Siap, my lord Kegagalan salah satu dari kalian Akan menghambatku untuk mendapat kekuatan portal metastasis Apa kalian mengerti? Kami berjanji tidak akan mengecewakan anda Kalau begitu, pergilah sekarang Siap, my lord Portal metastasis Aku sangat menantikannya Aku sangat ingin bermain dengan organ pengontrol tubuh ini Aku kembali, my lord Kenapa kau sudah kembali lagi? Sepertinya aku sudah ketahuan oleh mereka, my lord Apa? Jadi gimana hasilnya, dok? Sebelum saya sampaikan hasilnya Ada yang mau saya tanyakan Silahkan, dok Apa anak ibu merokok? Setahu saya enggak, dok Dek, kamu gak ngerokok kan? Lebih baik jujur aja, Dek Soalnya ini akan berpengaruh dengan hasil yang akan saya sampaikan Hmm, iya dok Saya merokok Apa? Sejak kapan, Dek? Hmm, dari kelas 3 SMP, Bu Astagfirullah, Dek Bu, tenang, Bu Jangan dimarahi anaknya, Bu Tapi, dok Lebih baik ibu tenang sekarang Karena saya mau sampaikan hasil pemeriksaannya Iya, dok Maaf Dari hasil pemeriksaan CT scan Ditemukan anak ibu sudah menderita penyakit kanker paru Yang disebabkan paparan dari asap rokok, Bu Ya Allah, Dek, Dek Untuk kanker sendiri sudah mencapai stadium 3 Yang artinya, kanker sudah menyebar ke jaringan terdekat Selanjutnya, apa lagi, dok? Selanjutnya, anak ibu akan menjalani pengobatan kemoterapi Untuk mencegah kanker mencapai stadium 4 Kalau kanker mencapai stadium 4, apa yang akan terjadi, dok? Kanker akan memiliki kemampuan metastasis Yaitu kemampuan kanker untuk berpindah-pindah organ Nanti prosedurnya gimana, dok? Prosedur untuk anak ibu menggunakan obat kemoterapi yang diminum, ya Efek sampingnya gimana? Ada beberapa efek samping dari kemoterapi, Bu Seperti rambut rontok, tidak nafsu makan, mual dan muntah, sulit tidur, merasa lelah sepanjang hari, diare, sariawan, dan lain-lain Kok rambut bisa ikutan rontok, dok? Karena pengobatan kemoterapi tidak bisa membedakan antara sel kanker atau sel sehat, Bu Adek takut, Mah Waktu sehat berani-beraninya ngerokok Giliran udah sakit baru ngerasain takut Tenang, Dek, gak usah khawatir Pengobatan kemoterapi sudah terbukti efektif membantu mengatasi kanker Sudah banyak yang sembuh dari penyakit kanker melalui pengobatan ini, Dek Saudara Mimindo Lewak juga ada yang sembuh, Dek, dari penyakit kanker melalui pengobatan ini Tapi, Dok, aku gak mau rambut aku rontok Nanti ketampanan aku berkurang Rambut rontok bisa tumbuh lagi, Dek, dan semua efek samping akan hilang setelah pengobatan kemoterapinya selesai, Dek Tuh, dengerin, terima risiko dari perbuatan kamu sendiri Bu, tolong anaknya dihibur, jangan dimarahi terus Yang udah terjadi biar terjadi aja, Bu Karena mood dari pasien penerita kanker sangat berpengaruh dalam proses penyembuhan Tuh, dengerin, Bu Yeeh, ini anak ya Ampun, Bu, ampun Yeeh, kok malah jadi berantem Iya, Dok, maaf Dan yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Karena yang memberi kesembuhan itu Tuhan Obat hanya sebagai perantara saja Iya, Dok Makasih, ya, Dok Dek, obatnya jangan lupa diminum, ya Iya, Bu Ini ada yang mau minum obat Terima kasih telah menonton!